Intro Hewan dengan penampakan paling aneh di dunia Alam menyimpan beragam keindahan dan keunikan Hal ini bisa kamu buktikan dari banyaknya spesies makhluk hidup dengan berbagai bentuk juga hal unik lainnya Di antara keragaman jenis makhluk hidup, sesungguhnya masih ada sejumlah spesies hewan dengan penampakan yang ganjil namun gak kamu ketahui sebelumnya Hewan-hewan ini membuktikan bahwa ternyata masih banyak yang gak kita ketahui di dunia ini 1. Aye Aye Madagaskar adalah sebuah pulau kecil yang ada di Afrika Timur Meski kecil, pulau ini menyimpan banyak hewan endemik Salah satunya adalah Aye Aye, hewan pembawa nasib buruk Aye Aye, daubentonia madagaskariensis, termasuk primata yang aktif di malam hari Ia punya mata bulat berukuran cukup besar yang bisa digunakan untuk melihat di gelapnya malam Telinga Aye Aye yang lebar biasanya digunakan untuk mengecek keberadaan serangga di dalam pohon Kalau jari tengahnya yang panjang berguna untuk mencongkel serangga dari dalam lubang Aye Aye punya ekor yang lebih besar daripada tubuhnya Hewan ini membuat sarang dari daun dan ranting di atas pohon Waktu mereka juga banyak dihabiskan di atas pohon Mereka jarang sekali menginjakan kaki ke tanah Karena jarang turun ke tanah, mereka pun hanya makan serangga dan buah-buahan Saat mencari serangga, Aye Aye akan mengetuk batang pohon sebanyak 8 kali per detik Jika di dalam pohon itu ada serangga, ia akan langsung mencongkelnya Karena memiliki bentuk yang aneh, penduduk setempat pun menganggap Aye Aye sebagai hewan pembawa nasib buruk Karena kepercayaan itu, penduduk yang melihat Aye Aye akan langsung membunuhnya Karena mitos dan kebiasaan itu, keberadaan Aye Aye pun berkurang dengan cepat Saat ini, Aye Aye sudah dimasukkan ke dalam hewan yang terancam punah 2. Semut Panda Warnanya hitam dan putih mirip panda Serangga satu ini sungguh spesial Diberi nama semut panda, padahal dia bukan semut apalagi panda Asal mula diberi nama semut panda Kenapa diberi nama semut panda? Coba lihat saja warna yang ada pada tubuhnya Bagian mata berwarna hitam, sementara kepala putih Bagian kakinya hitam dengan sedikit corak putih di badan Sementara nama semut diberikan karena sekilas tawon ini terlihat seperti semut Yang membuat menarik adalah bulu-bulu yang tumbuh di sekujur tubuhnya Meski terlihat sangat mengemaskan, tapi semut panda bukanlah serangga mengemaskan Tawon satu ini punya racun yang sangat berbahaya Dijuluki Co-Killer Kalau tawon biasa bisa bikin kamu gatal sampai sakit Semut panda bisa membunuh sekor sapi dengan 6-10 kali sengat Ada sedikit perbedaan yang terlihat untuk semut panda betina dan pejantan Kalau pejantan punya sayap, sedangkan betina tidak Dalam proses berkembang biak, sang betina sanggup untuk bertelur hingga 2000 butir tiap tahun Sayangnya, telur mereka sering jadi mangsa dari predator Oleh sebab itu, status semut panda kini diambang punah Untuk urusan hidup, semut panda termasuk yang soliter Mereka tidak memiliki ratu atau pekerja seperti semut Mereka hidup dengan menghisap nektar dan serbuk bunga Kalau betina akan mencari makan pada siang hari atau diurnal, pejantan baru melek saat malam tiba alias nocturnal Saat khawatir, mereka akan membuat kicauan yang keluar dari posterior tubuh mereka 3. Naked Mule Red Adalah jenis hewan pengerat dan penggali lubang yang menjadi hewan asli di Afrika Timur terutama Ethiopia, Kenya, dan Somalia Jika diartikan nama hewan ini adalah tikus mul telanjang karena tubuhnya yang terlihat tidak diselubungi oleh rambut atau bulu Sebenarnya hewan ini memiliki rambut yang sangat tipis dan peka terhadap getaran di sekujur tubuhnya Di atas kulitnya yang berwarna merah muda atau coklat Meski kelihatan menggelikan tikus mul telanjang ini punya beberapa kelebihan Mereka memiliki imunitas yang tinggi terhadap rasa sakit bahkan dengan cairan asam, pedas, atau panas sekalipun Jika makhluk hidup umumnya rentan terhadap kanker maka ini tidak berlaku bagi Naked Mule Red Para ilmuwan yang menggunakan berbagai cara agar sel kanker berkembang di dalam tubuh hewan ini ternyata tidak berhasil Mereka kebal terhadap kanker Hewan ini adalah hewan herbivora yang suka memakan umbi dan akar tanaman Namun kebiasaan mereka yang agak menjijikan adalah memakan kembali kotorannya untuk mencerna kembali zat-zat yang masih belum terserap 4. Lamprey Merupakan spesies vertebrata paling primitif yang berasal dari samudera Atlantik Utara dan Barat Habitat lamprey berada pada air tawar dan ditemukan di daerah beriklim seluruh dunia, kecuali Afrika Bentuk tubuh lamprey adalah silinder dan ekornya yang pipih Ukuran lamprey rata-rata hanya mencapai 15-100 cm Satu ciri unik lamprey adalah mulutnya yang berbentuk cakram dengan gigi-gigi tajam melingkar Bentuk tubuh lamprey tidak seperti ikan bertulang lainnya karena tidak memiliki sisik, sirip, dan penutup insang Oleh karena itu, orang kadang menyebut lamprey sebagai belut lamprey Seperti hiu, kerangka lamprey terbuat dari tulang rawan dan bernapas melalui deretan tujuh pasang lubang insang kecil yang terletak di belakang mulut dan mata Sifat anatomi yang membuat lamprey laut diketahui menjadi pembunuh ikan adalah mulut cakram penghisap yang dikelilingi oleh gigi tajam Lamprey biasanya menempelkan mulutnya ke tubuh ikan, melubangi dengan giginya, lalu menghisap darah ikan Sementara itu, air ludahnya mengandung zat kimia yang mampu mencegah pembekuan darah Setiap tahunnya, lamprey mampu membunuh sekitar 40 pon ikan setiap tahun Itulah mengapa lamprey dijuluki vampir laut 5. Hiu Goblin Hiu Goblin atau Mitsukurina ostoni adalah spesies hiu laut yang cukup langka Saking langkanya, terkadang hewan ini disebut dengan fosil hidup Jenis ini adalah satu-satunya yang bertahan mewakili keluarga Mitsukurinide Yang sudah ada sejak 125 juta tahun lalu Ciri-ciri, ciri-ciri hiu ini adalah memiliki kulit merah muda dengan moncong yang pipih dan panjang Hiu ini mempunyai gigi seperti kuku rahasia yang menonjol keluar dan jauh dari mulutnya Saat dewasa, panjang hiu goblin biasanya bisa mencapai antara 3 dan 4 meter, 10 dan 13 kaki Bahkan bisa lebih besar dari itu Tempat tinggal hiu goblin Hewan ini sering berada di lereng atas benua, lembah bawah laut, gunung laut di seluruh dunia pada kedalaman lebih dari 100 meter, 330 kaki, daerah yang sulit untuk dijangkau manusia Hiu goblin dewasa biasanya suka berada di tempat yang lebih dalam daripada hiu goblin remaja Makanan hiu goblin Hiu goblin suka memburu ikan teleos, cumi, dan krustasea, baik yang ada di dekat dasar laut atau di tengah laut Mocongnya yang panjang ditutupi dengan ampulai of lorenzini, yang membuat ia bisa merasakan medan listrik yang dihasilkan oleh mangsa di dekatnya Ia juga bisa mengambil cepat mangsa yang ada di sekitarnya dengan rahang yang dimilikinya itu 6. Isopod Raksasa Merupakan satu di antara makhluk laut dalam Batinomus gigantes adalah spesies krustasea akuatik dari Ordo Isopoda Isopoda raksasa ini ditemukan pada perairan dingin dan dalam di samudera Atlantik dan Pasifik Habitat mereka berada pada kedalaman laut remang-remang 550 kaki hingga kegelapan pekat pada 7020 kaki Mereka memakan bangkai paus, ikan, dan cumi-cumi Sementara itu, kutu laut raksasa adalah predator aktif bagi mangsa yang bergerak lambat seperti teripang bahkan ikan Tubuh Isopoda raksasa dilindungi oleh cangkang keras yang terbagi menjadi beberapa segmen Ini memungkinkan mereka menjadi kuat dan fleksibel pada saat bersamaan Saat terancam, hewan ini bisa menggulung diri mereka seperti bola untuk melindungi bagian bawah tubuhnya yang rentan Selain itu, mereka memiliki mata majemuk, di mana mereka dapat melihat sudut pandang yang luas Dan peka terhadap gerakan yang cepat Karena cahaya di dasar lautan sangat redup, Isopoda raksasa memiliki antena besar untuk membantu merayap di dasar laut Isopoda raksasa berkembang biak dengan bertelur Telur mereka dianggap yang terbesar dari semua invertebrata laut Betina mengembangkan kantong yang dikenal dengan marsupium, di mana telur disimpan sampai menetas Sesaat menetas, bayi Isopoda melarikan diri dari marsupium dengan tubuhnya yang sudah terbentuk 7. Promachotheotis sulcus Merupakan sejenis cumi-cumi laut dalam yang baru ditemukan dan memiliki mulut yang mirip manusia Lengkap dengan deretan gigi di sekitar bibirnya Bagian mulut tersebut digunakan untuk mencabik-cabik dan mengunyah mangsanya Hewan ini ditemukan pada 2007 di samudera Atlantik di kedalaman 2 km 8. Fangtut Diberikan karena koleksi giginya yang cukup mengesankan dengan ukuran yang paling besar di antara ikan laut lainnya Jika dibandingkan dengan proporsi tubuhnya Penampilannya yang seperti monster-monster di film horror pada umumnya membuat ikan ini dijuluki juga dengan nama Ogrevis Meskipun memiliki nama ilmiah Anoplogaster kornuta Meskipun giginya memberikannya status seperti monster sejati Ikan ini sebenarnya adalah ikan kecil yang hanya mencapai panjang maksimum 16 cm Monster kecil ini memiliki tubuh yang pendek namun dalam dan kepala dan mulut yang besar Tubuhnya ditutupi dengan sisik kecil, berduri, dan warnanya bervariasi dari hitam ke coklat gelap Ikan ini memiliki mata yang sangat kecil yang berada pada bagian atas kepala sehingga memiliki pengelihatan yang relatif buruk Untuk mengkompensasi hal tersebut, ikan ini memiliki garis lateral yang luar biasa sebagai sensor gerak dan vibrasi untuk membantunya beraktifitas di lautan dalam yang gelap Karakteristik yang paling mencolok dari spesies ini adalah giginya Mereka begitu besar sehingga taring di rahang bawah benar-benar masuk ke dalam kantong yang dibentuk khusus di atap mulut ketika rahang tertutup Kantong-kantong ini memanjang ke soket di kedua sisi otak Gigi-gigi ini menjadi senjata yang tangguh pada saat memburu cumi-cumi atau ikan kecil lainnya Karena penglihatannya tidak baik, banyak peneliti menspekulasi bahwa Fangtut berburu dengan mekanisme chemoraception Di mana pada dasarnya ia harus bertuburukan dengan mangsanya saat mencari di perairan yang gelap Ikan ini juga dipercaya sering bermigrasi ke lapisan atas laut untuk makan di malam hari lalu kemudian kembali ke kedalaman yang gelap pada siang hari Jika Fangtut mengembara terlalu dekat ke permukaan, ia beresiko menjadi makanan untuk spesies ikan yang lebih besar seperti marlin atau tuna Fangtut dapat ditemukan di seluruh dunia yang beriklim tropis dan termasuk perairan di lepas pantai Australia Ikan ini umumnya dapat terlihat di antara kedalaman 200-2,000 meter, tetapi pernah juga diamati ada pada pedalaman 5.000 meter Tekanan pada kedalaman yang besar ini tentunya sangat kuat dan suhu air mendekati titik beku Hal ini membuat Fangtut salah satu spesies laut dalam yang paling kuat dibanding spesies lainnya Para peneliti telah mampu membuat mereka tetap hidup selama berbulan-bulan di penangkaran terlepas dari perbedaan suhu dan tekanan yang besar 9. Hiu Frilet Ikan hiu Jumai ini merupakan salah satu hiu yang memiliki bentuk fisik khas dari hiu lainnya Habitat kehidupannya juga sangat unik karena berada di laut dalam Memiliki banyak garis gigi hingga 25 baris dan 300 buah gigi berbentuk jarus segitiga Hiu ini juga dikenal tidak menyerang manusia Ia hanya memangsa biota laut lainnya yang berada satu kedalaman dengan hiu Jumai ini seperti cumi, ikan kecil, gurita, dan lain-lain Lebih dari 60% makanan hiu Frilet ini adalah dari jenis molusca Ikan hiu ini memiliki mulut yang lebar daripada hiu pada umumnya Memiliki ukuran mulut yang lebih dari kepalanya Hiu ini memiliki nama lain sebagai Klamido selakus anguineus Bentuk tubuh seperti belut Ciri khas mendasar ikan hiu Frilet ini adalah memiliki bentuk tubuh seperti belut Mungkin Anda akan sulit membedakan antara hiu rumbai dan belut jika salah satunya tidak memiliki sirip Untungnya pada ikan hiu Frilet ini memiliki sirip lengkap seperti ikan hiu pada umumnya yaitu sirip dorsal, sirip punggung, sirip ekor, sirip anal Meskipun hiu ini memiliki bentuk seperti belut, namun para ahli menduga jika proses memangsanya seperti ular pada umumnya Memang belum ada bukti bagaimana hiu belut ini menerkam mangsanya Akan tetapi diduga kuat ia akan mencari makanan di lubang dan goa-goa yang berada di sekitarnya Dasar pemikiran tersebut didukung dengan bentuk tubuhnya yang langsing dan memanjang sehingga mampu masuk dalam celah-celah kecil Ikan hiu ini hidup di perairan dalam yang menyebabkan metabolisme tubuh hiu ini menjadi lemah dikarenakan suhu yang sangat dingin di perairan bagian dalam Perairan dalam ini pula yang mungkin menyebabkan hiu ini memiliki bentuk fisik yang unik seperti bentuk fosil Ikan hiu ini hidup hingga kedalaman seribu meter dan sangat jarang sekali biota laut yang mampu hidup di kedalaman tersebut Ikan hiu jenis ini juga rentan terhadap perubahan suhu yang drastis sehingga dapat mudah terserang penyakit Kematian selain iklim ada juga akibat manusia yang patut kita sayangkan seperti para peneliti yang ingin mempelajari ikan hiu ini dengan cara yang tidak benar Selain itu ada juga para nelayan yang mengambilnya dari lautan Hiu ini masuk dalam hewan langka yang terancam puna Habitat ikan hiu ini sendiri berada di beberapa wilayah perairan dunia ini seperti Australia, Selandia Baru, Asia Tenggara, Afrika Barat, dan Karibia 10. Deep Sea Dragon, Fish Ikan naga laut kadang-kadang dikenal sebagai ikan naga tanpa sisik, adalah predator ganas yang mendiami lautan dalam dunia Dikenal secara ilmiah sebagai Gramatostomias flagelibarba, ia memiliki gigi yang sangat besar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya Meskipun penampilannya mengerikan, ini adalah ikan kecil, berukuran hanya sekitar 6 inci, sekitar 15 cm panjangnya Ada beberapa spesies ikan naga yang berbeda Ikan naga laut dalam merupakan salah satu dari banyak spesies ikan laut dalam yang dapat menghasilkan cahaya sendiri melalui proses kimiawi yang dikenal dengan biolumunescens Cahaya dihasilkan oleh organ khusus yang dikenal sebagai fotofore Diakini bahwa ikan dapat menggunakan lampu kilat ini di perairan gelap untuk menarik mangsa dan bahkan memberi sinyal kepada calon pasangan Ikan naga memiliki kepala dan mulut yang besar dengan banyak gigi yang tajam seperti taring Ia juga memiliki tonjolan panjang yang dikenal sebagai barbel yang menempel di dagunya Barbel ini berujung dengan fotofore penghasil cahaya Ikan naga juga memiliki fotofores di sepanjang sisi tubuhnya Organ ringan ini dapat digunakan untuk memberi sinyal pada ikan naga lain selama kawin Mereka mungkin juga berfungsi untuk menarik dan membingungkan mangsa ikan dari dalam Ikan naga dapat menggunakan ikan barbel penghasil cahaya seperti umpan pancing Dengan menyalakan dan mematikannya serta melambai-lambaikannya ke depan dan belakang Diakini bahwa ikan naga dapat menarik perhatian makanan potensial yang dimilikinya Setelah ikan yang tidak curiga mendekat, ia tersangkut di rahang kuat ikan naga itu Gigi besar ikan naga membantunya menangkap mangsanya saat berburu di perairan gelap laut dalam Ini akan memakan ikan kecil dan krustasea serta apapun yang dapat ditemukannya Karena banyak mangsanya juga menghasilkan cahaya sendiri Ikan naga telah mengembangkan metode khusus untuk tetap bersembunyi dari pemangsa setelah makan Dinding perutnya berwarna hitam untuk menyembunyikan lampu saat makanannya dicerna Karena mereka hidup di perairan yang sangat dalam, sangat sedikit yang diketahui tentang kebiasaan kawin ikan naga Dipercaya bahwa mereka adalah pemijahan eksternal, artinya betina melepaskan telur ke dalam air untuk dibuahi oleh jantan Telur-telur tersebut kemudian mengapung ke permukaan tempat mereka tinggal sampai menetas Setelah telur menetas, larva kecil dibiarkan menjaga diri sampai mereka mencapai kematangan Setelah dewasa, mereka kembali ke laut dalam untuk menghabiskan sisa hidup mereka Tidak banyak yang diketahui tentang masa hidup ikan naga Ikan naga laut dalam hidup di perairan laut dalam pada kedalaman hingga 5.000 kaki atau 1.500 meter Meskipun spesies ikan naga ditemukan di sebagian besar samudera di dunia Ikan naga laut dalam terbatas terutama di samudera Atlantik Utara dan Barat serta Teluk Meksiko Saya Febri Sebagai konten kreator mengucapkan terima kasih atas waktu luang Anda untuk menyaksikan video kami Jika Anda tertarik dengan video kami, jangan lupa subscribe dan like video kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih.